Selamat pagi semuanya dengan saya Faru Farul Hari ini saya ingin kasih tips cara merawat aglonema agar tubuh subur dan berenak banyak seperti yang teman-teman lihat dalam video ini Nah sebelum ini sebenarnya saya pernah juga ya banyak kali tips merawat aglonema agar subur dan berenak banyak seperti yang dalam video ini tapi kita ulang lagi supaya lebih mantap Nah ini teman-teman dua jenis aglonema murah sebenarnya ya tapi disini bukan murah ataupun mahalnya aglonema yang teman-teman punya Nah ini sebenarnya saya ingin kasih tips ingin kasih share apa saja yang saya lakukan pada aglonema yang ada di tempat saya teman-teman sehingga warnanya juga bagus pertumbuhannya juga bagus daunnya juga lebar dan banyak anakannya teman-teman Nah disini untuk media tanam yang pertama sekali ya yang saya gunakan adalah 50% tanah teman-teman 50% nya lagi arang sekam ataupun teman-teman boleh juga menggunakan sekam padi Nah ataupun teman-teman boleh menggunakan 25% arang sekam 25% sekam dan 50% tanah seperti ini teman-teman Nah disini seperti teman-teman lihat ya anakannya juga terus tumbuh teman-teman tapi ya sebelum ini yang harus teman-teman lakukan ya untuk merawat aglonema yang pertama sekali adalah media tanam itu harus gembur harus poros teman-teman jadi tak boleh tidak itu nomor satu yang kedua daun-daun yang udah kuning seperti ini kita buang ya nah tapi ini sambilan merawat lah nah jadi tips yang selanjutnya supaya daunnya itu pertumbuhan daunnya itu serentak ataupun stabil ya teman-teman jadi gak ada besar kecil besar kecil nah jadi bunga yang seperti ini bunga yang muncul seperti ini silahkan teman-teman gunting ataupun teman-teman potong itu harus kita buang ini sangat penting sekali teman-teman supaya pembesaran daunnya itu tetap terjaga nah seperti ini nah tips yang lainnya untuk teman-teman ini mengenai pemupukan nah ada yang bingung nih pupuk apa yang bagus cepat sumber cepat besar ya nah disini yang paling simpel dan yang paling mudah sudah terbukti seperti ini yang paling murah juga pupuknya adalah saya menggunakan pupuk NPK teman-teman yang biasa digunakan oleh petani padi paketnya seperti ini nah benar-benar di pinggiran pot teman-teman NPK itu satu karung besar teman-teman ya 50 kg nah kita beli kiloan aja jadi sekitar 6.000 ada yang 5.000 ada yang 7 ataupun teman-teman boleh menggunakan pupuk NPK mutiara buatan Jerman juga boleh teman-teman itu kalau soal warna macam-macam itu tergantung dari pabrik si pembuatnya ada kuning merah bata ya macam-macam lah ada yang biru ada yang hijau nah pakainya benar-benar di pinggiran pot teman-teman mau disiram dikocor ya dihancurkan dalam air boleh juga teman-teman jadi siramnya benar-benar di pinggiran pot nah jadi nanti hasilnya seperti ini nah ini terus saja dapat nih teman-teman bunga yang keluar ya jadi kita buang aja dan yang tak kalah pentingnya supaya glonema subur beranak banyak daunnya juga bagus seperti ini silahkan teman-teman lakukan penyemprotan dengan dua jenis sobat yang pertama adalah fungisida yang kedua adalah insektisida sebaik-baik kita lakukan penyemprotan pagi hari ataupun suri hari teman-teman dan sebelum penyakit itu datang dan yang terakhir silahkan share juga buat teman-teman kita yang lain supaya mereka juga tahu cara merawat glonema dan tak pernah lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berkunjung semoga banyak manfaatnya